Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 21 Ramadhan Alhamdulillah sampailah kita di hari ke-21 Ramadhan Alhamdulillah Ramadhan pun telah mengajarkan kepada kita banyak hal Pelajaran terpentingnya adalah La'allakum tatakun Menjadikan kita setelah Ramadhan ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa Yang senantiasa patuh Dan rida atas semua takdir Allah SWT Maka Allah SWT menjanjikan kepada kita Salah satu pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa Maka disebut dengan babu rayyan Nanti di surga ada beberapa pintu Siapa yang ahli shodakah akan masuk di babu shodakah Orang yang sering giyamul leil, sering sholat Masuk di babu sholah Demikian juga ada satu pintu Yang pintunya itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa Maka semua ibadah Yang kita lakukan di dunia ini Segala penghambaan kepada Allah Adalah mencari rida Allah Dan pun Allah memberikan balasan kepada kita berupa surga Surga adalah satu tempat istimewa Bahkan ada salah satu surga namanya Jannatul Girdaus Itu adalah dari salah empat ciptaan Allah yang Allah ciptakan langsung Dengan tangannya Antara lain Jannatul Girdaus Maka Allah SWT dalam Al-Quran Bersegeralah kamu Untuk mendapatkan pengampunan Allah SWT Dan juga bersegeralah kamu Berlombalah kamu untuk merebut posisi kalian Di Jannat Di surganya Allah SWT Maka semua manusia Semua yang beribadah kepada Allah Menginginkan surga Akan tetapi Taukah kita Dari sekian miliaran manusia Dari semua ciptaan Allah yang merindukan masuk ke dalam surga Ternyata ada empat golongan manusia Yang Mereka yang dirindukan oleh surga Subhanallah Maka di kesempatan Taklim sore hari ini Menjelang berbuka puasa Ada empat Manusia yang dirindukan surga Bahkan surga memanggil-manggil nama mereka Dan mereka sangat dinanti-nanti Untuk masuk ke dalam surga Mudah-mudahan dari empat Empat manusia ini Kategori ini Kita masuk ke dalam Dalam salah satu hadis Rawatul Muzi Allah Nabi SAW Bersabda Al-Jannatu mustaqatun Ila arba'ati nafar Surga itu Gata Nabi Merindukan empat golongan manusia Talil Quran Wahabdil Lisan Wa mud'imil ji'an Wasa'imil isyahr Ramadan Surga merindukan empat golongan manusia Ingat Surga yang rindu kepada mereka Pertama Adalah Al-Jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar Talil Quran Orang-orang yang senantiasa akrab dengan Al-Quran Al-Quran bagi mereka menjadi Bacaan rutin Rindu dengan Al-Quran Senantiasa Segala perbuatannya Dilandaskan dengan Al-Quran Bukan hanya membaca Al-Quran Bukan hanya membaca Al-Quran Bukan hanya menghafal Al-Quran Tetapi segala perbuatannya Itu berlandaskan kepada Al-Quran Maka orang-orang seperti ini Orang-orang yang dirindukan oleh Surga Maka jadilah kita orang-orang yang akrab dengan Al-Quran Orang-orang yang berteman dengan Al-Quran InsyaAllah Al-Quran Akan memberikan syafaat Dan termasuk janji Nabi kepada mereka Mereka itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh Surga Semoga kita Amin Yang kedua Yang dirindukan Surga adalah Orang-orang yang senantiasa menjaga mulutnya Al-Lisan Menjaga lidahnya Menjaga mulutnya Menjaga perkataannya Tidak menyakiti hati orang Tidak menggibah seseorang Dan selamatnya lidah kita tergantung Keselamatan kita Kehebatan kita dalam menjaga Al-Lisan Selamatnya manusia itu adalah tergantung Ketika dia mampu menjaga Lisan Maka orang-orang yang mampu menjaga Lisannya Maka dia orang-orang yang dirindukan oleh Surga Dan InsyaAllah akan masuk ke dalam Surga di tempatnya Sebaik-baik tempat Yang ketiga Orang-orang yang dirindukan Surga adalah Orang yang memberi makan, orang yang lapar Sekarang puasa mengajarkan kita betapa artikel lapar itu Betapa lapar itu tidak enak Maka puasa itu mendidih kita Agar supaya setelah hari ini Setelah puasa ini kita bisa berempati Kita bisa berempati kepada mereka-mereka yang sekarang ini masih dihidup Di bawah kemiskinan Kita bantu orang yang lapar Kata Rasulullah Allah dalam hadits kunci Allah bersabda Barang siapa yang memberi makan orang lapar Maka aku akan berikan makanan dia di Surga Barang siapa yang memberi minum kepada orang yang kehausan Maka aku akan jamin minuman yang lezat di Surga Dan barang siapa yang memberi pakaian kepada orang yang membutuh pakaian Maka aku akan pakaian min hulalil karamah Aku akan berikan pakaian dan pakaian kemuliaan di Surga Oleh karenanya Puasa mengajarkan kita ketika puasa ini kita rajin bersedekah Kita rajin memberi makan orang yang berbuka puasa Maka amalan ini jangan sampai cuma di puasa saja Tetapi setelah puasa Ramadan pergi Kita menjadi orang yang sering berbagi makanan Memberi makan orang yang sedang Kelapanan Dan yang keempat Orang yang dirindukan adalah Surga Yaitu puasa imi fi syahri Ramadan Orang yang berpuasa di bulan Ramadan Maka Ramadan Semua yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan Dengan penuh iman Penuh keyakinan Maka insya Allah mereka inilah Orang-orang yang surga menunggu kehadiran mereka Semua sahabat-sahabat Yang telah melaksanakan Ramadan Dengan penuh keimanan Melaksanakan qiyamulail Dengan penuh keimanan Sampai hari ke-21 ini Insya Allah Akan menjadi orang-orang yang dirindukan surga Demikian kultum kita jelang Berbuka puasa Semoga bermanfaat Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh